Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Jaida Sedekah adalah membelanjakan harta Dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Bersedekah termasuk ibadah atau amal soleh Yang dicintai Allah dan Rasulnya Perumpamaan orang bersedekah Diterangkan oleh Allah dalam firmannya Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang Yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Adalah serupa dengan sebutir benih Yang menumbuhkan tujuh bulir pada tiap-tiap bulir seratus biji Allah melipat gandakan atau ganjaran Bagi siapa yang dia kehedaki Dan Allah maha luas karunianya Lagi maha mengetahui Quran Surat Al-Baqarah ayat 261 Ini dia beberapa jenis sedekah yang hukumnya sunnah Namun mendatangkan banyak kemuliaan dan pahala besar Yang pertama menyantuni anak yatim Memberi santunan kepada anak-anak yatim adalah perbuatan yang sangat mulia Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki lagi sukar Taukah kamu apa jalan yang mendaki yang sukar itu Yaitu melepaskan budak dari perbudakan Atau memberi makan pada hari kelaparan Kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat Atau kepada orang miskin yang sangat fakir Quran Surat Al-Balad ayat 11 sampai ayat 16 Dan dijanjikan posisi yang dekat dengan Rasulullah di syurga Perbuatan ini termasuk sedekah yang hukumnya sunnah Namun memiliki banyak kemuliaan dan pahala besar Yang kedua menyumbang masjid Menyumbang pembangunan masjid atau mengisi kotak amal yang beredar Terusai solat termasuk sedekah yang sunnah Dan termasuk golongan sabidillah Yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 261 Dan sangat bernilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Yang ketiga menyerahkan harta wakaf Menyerahkan tanah wakaf untuk dikelola dengan baik Dan selalu memberi manfaat yang terus dipetik Termasuk ke dalam jenis sedekah yang termasuk golongan sabidillah Dan itu mendatangkan pahala yang sangat besar Yang keempat membiayai penuntut ilmu Membiayai para penuntut ilmu termasuk sedekah Yang dianjurkan termasuk membiayai siswa berprestasi Dalam program beasiswa Dan menyantuni sekolah atau pesantren Termasuk golongan sabidillah Dan itu bisa mendatangkan pahala yang besar Yang kelima membiayai kegiatan dakwah Mengeluarkan uang atau harta Untuk membiayai berbagai program dan kegiatan dakwah Juga mendatangkan pahala besar Di antaranya untuk kepentingan majlis taklim Pengajian, tablik akbar, dan semacamnya Yang keenam memberi makan hewan Bahkan memberi makan hewan-hewan juga Termasuk sedekah yang dicintai oleh Allah Diriwayatkan ada orang masuk syurga Karena memberi minum anjing yang kehausan Berkat memberi minum anjing itulah Allah mengampuni dosanya Yang ketujuh membantu kerabat atau fakir miskin Membantu atau bersedekah pada kerabat dan fakir miskin Termasuk amalan yang mendatangkan pahala besar Hal ini sebagaimana diterangkan Rasulullah dalam sabdanya Bersedekah kepada orang miskin adalah satu sedekah Dan kepada kerabat ada dua kebaikan Sedekah dan silaturahim Hadis Riwayat At-Tirmizi Demikianlah jenis-jenis sedekah yang dianjurkan Dan mendatangkan pahala besar Bagi yang mengamalkannya Semoga Allah menjadikan kita golongan ahli sedekah Wallahu alam bisyawab Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh